Selamat pagi pemirsa, pada hari ini hari Selasa tanggal 13 Desember 2022. Saya berada di perbatasan dari Pekon Bahuwai, Sukarami. Ini adalah salah satu gerbang batas Pekon. Saudara saya akan ajak ke Pekon Bahuwai. Pekon Bahuwai adalah salah satu desa yang sana, wisatanya bagus. Kita lihat pemirsa. Pemirsa di kiri kanan jalan masuk ke wilayah Bahuwai ada pertanian sayuran terlihat. Di sebelah kiri masyarakat melanam sawi. Juga di depan kita ada salah satu mobil yang sedang menurunkan pupuk kandang. Pupuk kandang yang nantinya untuk pupuk sebagai pemupuk tanaman sayuran. Terlihat di depan sana gunung pesagi yang ditutup di kabut awan. Kita akan segera menuju ke Balai Desa, Balai Pekon Bahuwai. Kita sudah hampir sampai ke Balai Desa, Balai Pekon Bahuwai. Sebentar lagi kita sampai. Pemirsa, kiri kanan ini sudah perumahan rumah daripada masyarakat Pekon Bahuwai. Yang mana rumahnya masih seperti rumah lama, panggung. Di depan telah terlihat kantor Balai Pekon Bahuwai. Dan juga di kiri kanannya juga terlihat tanaman wortel. Kantor perhatian Pekon Bahuwai, Kecamatan Balai Bukit. Ini adalah kantor perhatiannya. Pemirsa, kita akan masuk ke dalam. Kita menemui aparaturnya, tugasnya. Assalamualaikum. Pemirsa, ini aparatur Pekon Bahuwai. Yang mana saya akan menemui Pak Perhatiannya ataupun Pak Jurtul. Pemirsa, di sebelah kanan saya sudah ada Pak Jurtul. Jurtulis, Pekon Bahuwai, Kecamatan Balai Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Bapak namanya siapa, Pak? Ashar FND. Ashar FND, ya. Bapak, masyarakat dari Pekon Bahuwai ini, mata pencariannya apa? Mayoritas petani, ya. Petani. Nama, nani, kupi. Dan, kalau sebagian bawah, ada petani sayur. Sayur mayur, ya. Sayur mayur. Dan, ada juga yang bersamaan. Pesamaan ada juga. Bapak di sini, di kaki gunung pesagi, ya. Ya, tentunya terlihat kiri kanan tadi, pemandangan yang bagus sekali. Dan, memang bisa dikatakan, ah, bisa Pak, ya. Ya. Dengan dekat-dekat pada akhir bulan ini kan, Desember ya, memang, tahun baru, biasanya banyak pendaki ataupun mau berwisata ke atas, ya. Iya. Bagaimana, Pak? Memang sudah ada apa sebagai ketua atau pelayanan untuk pendaki, Pak? Memang, eh, pengurusan wisata kita kan sudah terhitung, ya. Jadi, naik dan pulangnya wisatawan itu sudah terdata di posko, daripada ke pengurusan wisata terhitung. Pengurusan pokoknya? Ya, pengurusan, ya, Pukdarwis namanya. Pukdarwis namanya. Oh, jadi ada Pukdarwis yang di sini? Ada. Ada, ya. Ada salah satu ke dua, apa, mau tanya ada? Ada, Pak. Karena saya akan menanya sama kamu. Iya, siap. Oke, Bapak. Terima kasih, Bapak, ya. Jangan tanya, Bapak, ya. Di depan kantor desa Bawai ini juga ada TK Dermawanita Bawai dari Pemerintahan Kabupaten Lampung Barat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pemirsa saya dengan masyarakat Bawai yang mana di sini ada dusunnya namanya Dusun Serhom. Di sini kita lihat di sebelah kiri ada Gang Pesagi yang mana di sinilah jalan untuk menuju ke puncak Gunung Pesagi. Di sana ada Pulau Dewa, ada air terjun Bernung, juga Pekontuha Jajawi, ada di sana. Di sini juga aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan penuh kenangan. Kita akan menemui salah satu tugas untuk bagian bahasa tertib pendakian Pesagi. Pemirsa saya sedang berada di Serhom, di Pemangku Serhom, Pekon Bahwai, Kecamatan Balikbukit Kabupaten Lampung Barat. Di samping saya sudah ada dari Pok Darwis, ketua Pok Darwis ya, dengan siapa abang namanya? Nama saya Wahdi Sarif. Wahdi Sarif, ya. Tolong beri penjelasan sedikit tentang apa-apa wisata yang ada di Pesagi. Oh ya, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum. Sedikit saya perkenalkan diri saya, nama saya Wahdi Sarif. Saya ketua Pok Darwis, Pekon Bahwai, yang mengelola wisata yang ada di Pekon Bahwai. Pekon Bahwai sendiri itu banyak, Pak, kalau wisata alamnya, Pak. Ya, seperti apa itu, nama saya? Maknanya terutamanya adalah pendakian Gunung Sagi. Gunung Sagi yang ketiganya di O242 MPPR dari Pemangkan Laut. Terusnya ada juga kita bisa nge-camp di campground Pintu Rimba. Itu tanpa harus mendaki, misalkan menge-camp bisa di Pintu Rimba. Pintu Rimba. Ada juga air terjun, Pak, air terjun, Pak, air terjun, Pak, Penung. Di situ juga ada namanya batu sejajar yang menjadi, kalau misalkan untuk kore siling, di situ juga bisa. Ada juga kalau kita mau kuliner, Pak, di sini juga ada banyak, Pak. Selimpo dan lainnya juga ada. Di sini juga ada kalau misalkan mau ke Pekon, itu Haji Jawi, Pekon itu salah satu pemangku, tetapi itu sudah ada di usia yang sangat lama sekali, Pak. Itu juga masih ada di situ, masih ada rumah-rumahnya, adatnya Lampung. Rumah suwa ya? Iya, rumah suwa masih ada. Terusnya kita juga di bahwa ini ada namanya TPA, Tempat Pembungan Akhir Sampah ya, Pak. Yang di situ menjadi wisata edukasi. Wisata edukasi di situ ada biota naunya. Terusnya kita juga yang misalkan suka penjelajahan goa, di bahwa ini ada goa, memang belum tereksplor goa ini. Ada juga goanya. Ada juga goanya. Jadi, terusan selain itu, kita juga yang mau kita kembangkan nantinya ada water tubing, Pak. Kita punya sungai Werko, yang Masya Allah itu mata airnya langsung dari gunung sagi, yang jernih, dan itu bisa untuk water tubing nanti. Itu belum lagi dengan agrowisata, Pak. Nah, agrowisata yang biasa melihat keindahan alam, sayuran, kita gudangnya di bawah ini juga ada, Pak. Oh iya, tadi dari awal juga kita ambil endingnya di sana. Kalau air terjun itu berapa? Ketinggian air terjunnya? Kalau yang sementara ini sudah kita foto-foto itu, Pak, ada yang ketinggiannya pendek, Pak. Sekitar 6-7 meter, tetapi di situ masih sangat kasri. Itu ya? Masih alami sekali? Masih alami sekali. Nah, kalau gua-nya itu berapa ke dalamannya gua-nya? Itu lebih dari 50 meter, Pak. Dalamannya? Apa sudah ada, masyarakat ataupun kawan yang masuk ke sana? Sudah ada. Ada apa di dalamnya? Di dalamnya itu banyak kelelawar, Pak. Kelelawar? Ya, banyak kelelawar karena belum terekspor. Sehingga kalau warga sini, seperti kawan-kawan itu, kalau kecil-kecil dulu sering bawa obor ke dalam. Ke dalam, ya? Itu memang dari sempit dulu, terusan besar, di dalamnya itu besar sekali. Iya. Oke, terima kasih penjelasan dari Ketua POK Mas POK Darwis, Kecamatan Bali, Bukit, Pekonbahwa, ya? Ya, siap. Terima kasih, Pak. Kita akan mengeksplore ke sana. Siap, siap. Terima kasih, Pak. Pemirsa, ini adalah kebun wortel yang berada di Pekon Bahwai. Oke, kita akan menanya sama Pak Petaninya, ya, pemilik kebun ini. Assalamualaikum, Pak Pak. Assalamualaikum, Salam. Namanya siapa, Pak? Pak Suraji. Pak Suraji di Pekon mana ini, Pak? Di Pekon Sukajadi. Sukajadi. Sukajadi, Pak Huai. Pak Huai, ya? Pemangku Sukajadi, ya? Oh, iya. Bagaimana wortelnya? Sudah berapa bulan ini, Pak? Ini sudah 2 bulan setengah, Pak. 2 bulan setengah? Iya. Jadi panennya berapa bulan lagi, Pak? Sekitar ini, sebulan lagi. Sebulan lagi panen, Pak? Iya. Panennya, Pak, lahannya ini berapa hektare? Ini 3 berapa hektare. 3 berapa hektare, ya? Kalau hasil panennya, nanti biasanya yang maksimalnya berapa, Pak? Biasanya. Berapa ton, Pak? Sekitar mainan 3 bulan lagi, dapat 12-an kalau mau, Pak. 12 ton, yang sudah pernah, Pak, ya? Iya. 12 ton, Pak. Kalau sekarang harganya berapa, Pak? Sekarang 3.500. Wortelnya? Iya. Wah, lumayan, Pak, ya? Iya, sedang, lah. Kalau modalnya berapa ini, Pak? Modalnya, Pak? Lahan segini, Pak. Modalnya sekitar 15-an. Apa? 12? 12 juta? Iya. 12 juta, ya? Modalnya, ya? Iya. Ya, berarti kalau keluarnya sekian ton tadi, bisa lumayan, Pak, ya? Iya. Hasilnya, ya? Ada harga termasuk sekarang 3.500. Jadi, ya, harga hasilnya juga, lah. Kalau harga tertinggi biasanya berapa, Pak? Pernah, Pak? Kalau 2 tahun ini, ya, 3.500. Per kilo, ya? Iya. Oke, Pak Surajit, terima kasih, ya. Iya. Saya panas di aljuknya. Bukin di berharus, kan? Iya. Biasanya baru, Curing. Lihat, tuh. Lihat, tuh. Sudah, jangan terlalu lama itu. Bukin di berharus, kan?